Tapi ini nipat masa hari, cantik kan kakak? Kamu ini bikin masalah saja, Tantri. Kamu tahu, apa yang diinginkan palon wajah? Aduh, Tantri, tunggu, 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 tunggu. Kalau aku kawin dengan Pak Mas Hari, artinya aku harus menetap di sini. Itu tawaran yang luar biasa, kakak. Kok malah bingung? Semua orang ingin jadi pemimpin. Bahkan ada yang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan kedudukan itu. Begitu ya? Permisi ya? Setelah mandi berdua di bawah air terjun pengantin dan akan kembali kepada pokan Gunung Kencana, perjalanan Suliwa dan Tantri dilihat oleh Galuh Parwati. Si Galuh yang melihat kedekatan mereka berdua yang penuh canda, membuatnya makin terbakar api cemburu. Galuh marah dengan nafas yang terengah-engah hingga akhirnya membuatnya tidak bisa menahan emosi yang sebentar lagi akan meledak. Adu... Adu... Aduu... Mbak... Ambil ayah... Maksudnya diberkau... Ah... 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 eki itu! Ah... Ah... Maaf Tidak mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri Siapa kamu? Aku kena mereka Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu Pantas kamu menyuruh kita berpisah Rupanya kamu kembali kemomongan Dan menggait kecil itu kan? Buktinya dia bersama kamu Dan berani mencubit-cubit perut kamu Jangan lu jangan Jangan lu Akibat pertarungan itu Kiparon wajah terkagum dengan ketangguhan para pendekar muda Mereka pun saling berkenalan Yang membuat Kiparon makin bangga Karena padepokannya kedatangan para pendekar muda Yang merupakan anak-anak dari para sahabatnya Yaitu Empu Mahasyura Dan juga Empu Ganggadara Weh, 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 weh Mimpi apa aku tadi malam Mahasurai itu sahabatku Dan Ganggadara juga teman akrabku Ah, ayo Kalian semua kuundang kepada pokanku Saya akan kepada Pukan Halimun Petang Aku ikut Dia telah menghancur leburkan keluarga ku Dan dia pula yang menyebabkan Bopo dan Biungku hilang entah kemana Aditya, Tantri Sebaiknya Untuk sementara waktu ini Kalian tinggal saja disini dulu Saya mau mencari ayah saya Sampai ketemu Kalau begitu Saya mau menemani Tante Kedua pemuda ini Sama-sama pernah singgah di hatiku Sekarang Aku dihadapkan di antara dua pilihan Sementara itu Dalam pengembaraannya Yang begitu melelahkan Untuk menuju perguruan Halimun Petak Lokahita merasa ragu Jika mereka tidak akan diterima oleh Nila Saroya Namun pria mitra akan berusaha memujuknya Karena mereka sama-sama pernah menjadi korban Sudamani Mudah-mudahan Sama nasib kita Bisa menyentuh perasaannya Kita ke tempat peduh, Kakak Ayo Kesitu Hei Mau ke mana kalian, ha? Kami mau menemani Nila Saroya Memangnya ada urusan apa? Ha? Ha? Nyawa kami pernah diselamatkan beliau Kami mau menemani Nila Saroya Setelah sampai di perguruan Halimun Petak, Nila Saroya tidak bisa menolak Pria Mitra dan Lokahita karena mereka berdua adalah anak dari pendekar hebat Kaladana. Hari itu adalah awal sejarah karena Lokahita mendapatkan tugas untuk memomong anaknya Nila Saroya yang masih kecil, yaitu Sudawirat. Simpan dulu olernya. Dan kamu menjadi pelayanku mau? Mau, Nini. Sama penjahat, saya tidak takut. Tapi kalau sama ular, saya takut. Oh, begini sambutan orang-orang ini petak para sahabat. Hari itu Ki Jaya Satru dari Karangbulus datang mengunjungi perguruan Halimun Petak karena dia adalah sahabat lama dari Empu Ranggasuli. Jaya Satru tidak mengenali Ki Darpa Shura karena dia melatih para murid dengan jurus-jurus yang tidak sama dengan jurus milik perguruan Halimun Petak. Di hadapan Ki Jaya Satru, Nila Saroya meminta maaf karena sambutannya yang kasar. Karena akhir-akhir ini banyak sekali perguruan yang datang untuk mengacau dan bahkan ingin membunuhnya. Sedangkan kedatangan Ki Jaya Satru adalah untuk menyalahkan perbuatan Nila Saroya yang telah merebut posisi ketua dari tangan Yatinra. Bagaimana mungkin dia bisa meniru jurus ciptaanku? Aku bisa menguasai semua jurus pedang naga ciptaanmu, Paman Jaya Satru. Terima kasih telah menonton! Saya bukan mau mengecilkan kalian. Setelah menelaah dan mengamati yang terjadi di perguruan Halimun Petak, Ki Paron wajah menasehati Suliwa dan juga Galuh Parwati agar tidak gegabah untuk menghadapi Nila Saroya. Sebab wanita itu diakininya telah mempelajari kitab pusaka andalan Sugaluh. Ki Paron lebih menyarankan agar mereka meminta bantuan kepada Prabu Angling Dharma karena biar bagaimanapun, Sang Prabu juga memiliki andil sebab munculnya Saroya di Sugaluh. Iya, waktu itu Sang Prabu sedang menyamar.